Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Materi Geografi kelas 12 Konsep Wilayah dan Tata Ruang Untuk Subtade, Perencanaan Tata Ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten atau Kota Kita mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau RT RWN Adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara Yang dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang Jangka waktu RT RWN adalah 25-50 tahun Ditindu kembali setiap 5 tahun Landasan hukum pemerintah menyusun RT RWN adalah Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 Tentang penataan ruang Dan berdasarkan undang-undang ini Tata ruang Indonesia memiliki 3 tingkat Yang pertama, Rencana Tata Ruang Nasional Yang kedua, Rencana Tata Ruang Provinsi Dan yang ketiga, Rencana Tata Ruang Kota Kalau didetailkan di dalam hirarkinya Bahwa ini adalah Rencana Tata Ruang Nasional Dan nanti akan dijabarkan di dalam Tata Ruang Provinsi Atau RT RWB RT RWB juga akan dijabarkan lagi ke dalam RT RWK Kabupaten atau Kota Dan RT RWK juga harus mempunyai RDTR Yaitu Rencana Detail Tata Ruang RT RWB itu memuat Yang pertama, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Yang kedua, Pemanfaatan Ruang dan Pengendaliannya Yang ketiga, Perwujudan Keterpaduan Keterkaitan dan Pengembangan antar wilayah Yang keempat, Penetapan Lokasi dan Fungsi Ruang untuk Investasi Yang kelima, Penetapan Ruang Strategis Nasional Yang keenam, Penetapan Ruang Wilayah di bawahnya Yaitu Provinsi dan Kabupaten atau Kota Kebijakan Strategi RT RWN Ada dua, yaitu Struktur Ruang dan Pola Ruang Apakah itu Struktur Ruang? Adalah, satu Akses Pelayanan Perkotaan dan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah atau Wilayah Yang kedua, Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Jaringan Prasarana Transportasi Telekomunikasi, Energi dan Sumber Daya Air Ini adalah Struktur Ruang Wilayah Nasional Yang harapannya, terutama 50 besar Ini antar sudut wilayah bisa terkoneksi Untuk saat ini Jawa sudah 100% terkoneksi Sumatera, baik Jalan Raya maupun Jalan Raya sudah terkoneksi Tetapi Jalan Tol masih sebagian Kemudian di Sulawesi juga sebagian Di Kalimantan Jalan Tol sudah dimulai Jalan Kayanya sudah terkoneksi Sebagian Dan yang masih sebagian kecil adalah di Papua Namun ini di RT RWN sudah digambarkan Ini diharapkan beberapa tahun ke depan bisa terkoneksi Kemudian pola ruang adalah kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis nasional Kawasan ini adalah peta atau rencana tata ruang wilayah nasional untuk lindung nasional Adalah wilayah-wilayah yang memang harus dilindungi karena lokasi dan fungsinya Tujuan dari RT RWN adalah Satu, ruang wilayah nasional yang aman, produktif dan berkelanjutan Keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan Keterpaduan antara rencana tata ruang wilayah untuk tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten atau kota Keterpaduan memanfaatkan ruang daerah laut dan udara Mencegah dampak negatif terhadap lingkungan Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan Keseimbangan atau keserasian perkembangan antar daerah dan pertahanan dan keamanan negara Contohnya ini adalah Pemanfaatan ruang laut di Indonesia Karena sebagian besar wilayah kita adalah laut Maka pemanfaatannya harus disusun dalam rencana tata ruang wilayah nasional Indonesia Yang terbagi menjadi nomor 1 sampai 13 Dari pantai Barat Sumatera sampai selatan Merauke di Laut Arapuru Kita lanjutkan sekarang adalah Rencana tata ruang wilayah provinsi yang disebut RT RWP Adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi Sebagai penjabaran dari RT RWM RT RWP memuat Satu, tujuan kebijakan strategi penataan ruang wilayah provinsi Rencana struktur ruang wilayah provinsi Rencana pola ruang wilayah provinsi Penetapan kawasan strategis provinsi Kemudian arahan pemanfaatan ruang wilayah lima tahunan Dan arahan pengendalian di dalam pemanfaatan ruang Untuk level wilayah provinsi RT RWP juga terdiri dari struktur ruang Dan pola ruang Tentu levelnya adalah provinsi Struktur ruang wilayah provinsi adalah Tata ruang wilayah provinsi yang dibangun Oleh konstelasi pusat-pusat kebijakan Seperti perkotaan Yang berhierarki satu sama lain Dan juga dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah provinsi Nah, yang pola ruangnya itu adalah distribusi peruntukan ruang Baik itu untuk fungsi lindung maupun fungsi budidaya Ini saya berikan contoh Ini adalah struktur dan pola ruang provinsi Walaupun sepintas yang terlihat adalah pola ruang Struktur ruang provinsi di provinsi Jawa Tengah Tentu yang pertama dipikirkan adalah Adanya konstelasi yang bersifat hirarki Antara ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten Juga antara ibu kota kabupaten Dengan dibawanya yaitu antar kecamatan Juga sudah bersambungan Kemudian antar kota-kota besar di Jawa Tengah Itu kutub-kutub pertumbuhan di Jawa Tengah ini Sudah terhubungkan oleh jaringan transportasi Sementara perbedaan warna disini itu adalah merupakan pola ruang Atau penggunaan peruntukan ruang Oke sekarang yang terakhir adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota Yang disingkat RT RWK Adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten atau kota Berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang Rencana struktur ruang, pola ruang Penetapan kawasan strategis Arahan pemanfaatan ruang Dan pengendalian di dalam pemanfaatan ruang Di level kabupaten atau kota Setiap kabupaten kota memiliki RT RWK Bahkan untuk level disini Kabupaten kota juga harus memiliki RDTR Rencana detail tata ruang kabupaten atau kota Yaitu rencana secara terperinci Tentang tata ruang di wilayah kabupaten kota Yang dilengkapi dengan peraturan zonasi atau kawasan Di setiap wilayah kabupaten atau kota Dan saya contohkan Ini adalah struktur ruang kabupaten kota Yang saya ambilkan untuk kota Semarang Struktur ruang berarti yang ditekankan disini adalah Adanya koneksi antara pusat pemerintahan Kalau kota Semarang berarti di jalan pemuda Ya disini di tengah-tengah kota Semarang Dengan wilayah-wilayah ketamatan yang jumlahnya 16 Juga jaringan jalan yang terbentuk Yang mungkin ini sebagian jalan tol sudah Sejak lama masuk di kota Semarang Dan jalan-jalan sebagian jalan lingkar luar ini Sampai sekarang belum terkoneksi Yang dalam sudah sangat padat Ini untuk struktur ruang Sedangkan untuk pola ruang kota Semarang Ini adalah peruntukannya Penggunaannya kota Semarang Mulai dari kawasan bisnis Kemudian perdagangan Ada pelabuhan Ada kawasan pendidikan Juga masih memperhatikan hutan lindung Demikian terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya